Intro Batok atau tempurung kelapa kerap dibuang begitu saja di pasar-pasar tradisional Tapi untuk sebagian orang, limbah kelapa ini bisa menambah pundi-pundi cuan dengan cara diolah menjadi arang Dan berikut kami hadirkan lika-liku pembuatan arang batok, mulai dari pemilahan sampai pembakaran Selamat datang di dalam segmen Sehari Menjadi Mobi kulineran Pak Asti sudah tidak asing dengan bahan baku yang satu ini Arang batok kelapa Arang batok biasanya digunakan untuk membakar sate, memasak tongseng kambing, atau membakar aneka sajian di rumah makan padang Cita rasanya keluar terus rasanya lebih kerasa enak aja sih Lebih enak, lebih nikmat gitu Kalau menggunakan pakai arang Cita rasanya kan lain, embuknya beda, jadi aromanya itu menambah rasa aroma itu loh Wangi, dia lebih wangi, apalagi arangnya arang batok Salah satu produsen arang batok kelapa ada di Gang Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat Di tengah kota, yap, di Jakarta masih ada loh beberapa produsen arang batok kelapa Pertama-tama para produsen arang mengumpulkan terlebih dahulu batok kelapa yang tidak lagi terpakai Satu karun tepung kelapa tua dibanderol 20.000 rupiah Kepas dulu Keras banget Oke Selamat datang, pemirsa di segmen Sehari Menjadi Kali ini saya akan bikin arang dari batok kelapa Tapi apakah saya hanya akan ngepas 1 kg, 2 kg saja? Tidak Segini banyak Berapa puluh kilo ini, banyak banget Yuk, yuk, semangat, semangat Panas pol lagi, mantap Tempung kelapa merupakan lima sisa kelapa yang telah diambil daging dan airnya Untuk mendapatkan santan atau coconut milk Serabut dan sisa buah perlu dipisahkan karena jika tidak Asap pembakaran akan banyak dan diprotes warga Dalam sehari tempat ini bisa memproduksi 6 tong tempurung kelapa 1 tong tempurung kelapa diperoleh dari sekitar 8 karun Atau 140 kg batok kelapa Pertama-tama kita buat dulu ya arang yang akan menjadi sumber utama pembakaran Nah, Pak Mirsa kalau sadar Tongnya ini nggak langsung nempel dengan dasar atau dengan tanah Dikasih jarak sedikit Terus Satu batak ya, jarak ya Nah, terus di dalam tongnya nih, Pak Mirsa nih Nah, ini ada celahnya nih Ibaratnya kayak kita masak gitu loh Jadi biar dia sampai bagian bawah Bener-bener jadi Ini bagian sebelahnya udah dibikin duluan Nah, ini kita bikin salah satu tongnya lagi Arang awal ini harus betul-betul terbakar sempurna Karena arang inilah yang jadi bahan utama pembakaran batok kelapa diatasnya Ketika tempurung kelapa awal telah menjadi arang hitam Suhu pembakaran dalam satu tong bisa mencapai 400 sampai 700 derajat Celcius Ini definisi Harus sabar sama kuat nahan panas dan nahan asap Nggak bisa langsung begitu kita tuangin minyaknya Dia kan keluar api nih Kayak ngejilat-jilat gitu Kita nggak bisa langsung taruh si batok kelapanya Untuk dijadiin arang, belum? Karena ini belum matang sempurna Nunggu matangnya tuh yang lama Nunggu kecil apinya Bakar lagi Ntar dia makin menggosong gitu terus tuh Polanya sampai bener-bener jadi arang Yang di bagian bawah baru kita masak Aduh men, nggak kuat Nggak kuat, nggak kuat, nggak kuat Aduh Memang musuh besarnya Tuh Napasan Nah, hindar dulu dari titik kasut Mata juga perih banget dari tadi Serius nggak dibat buat ini Salah satu segmen seri menjadi yang Wow Yang pernah saya bikin Maskerin lagi Oke, setelah bara di bagian bawah terbakar sempurna Lanjut masukkan tempurung kelapa yang sudah dipisahkan dari serabutnya Aduh, panas banget Ya udah Begitu udah jadi bara Di bagian bawah nih yang panas Di sini yang dipahasnya panas banget Udah jadi bara di bagian bawah Kita langsung Masukkan si batuk-batuk kelapa Yang sudah dibuang dari serabutnya Tanpa serabut aja sampai begini Apalagi Pake For your info Satu kilogram tempurung kelapa kering dapat menyusut sampai 50% Jadi setengahnya menjadi arang yang siap digunakan Setengahnya lagi hanyalah abu sisa pemakaran Semangat cari duit Untuk saya pekerjaan ini amat sangat melelahkan Selain terpapar terik matahari Panas dari pembakaran ditambah kepulauan asap yang luar biasa banyak Membuat saya lelah Ampun pak Ampun pak Aduh Aduh P van Aduh 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 Pedes banget men Pedes banget asli Buat yang suka makan sate, makan kambing segala macem bikin arangan kayak gini nih pengorbanannya nih pedes setelah tempurung kelapa dimasukkan sampai tong penuh waktunya melanjutkan proses ke bagian terakhir tutup dan tunggu semalaman sampai menjadi arang sempurna selamat pagi setelah didiamkan selamat semalaman udah adem lah kata abangnya baru kita bisa bongkar dan kita bisa packing udah gak panas sih tidak membara pertama-tama angkat abu arangnya menutup bagian atas tong nah saya sempat mengira panen arang ini akan mudah tapi abunya membuat saya batuk-batuk terus pemirsa setelah itu tong kita miringkan dan waktunya memisahkan arang siap jual dari abu arang baru beberapa aja udah lumayan keceng ini masih panjang saya belakang ini padat banget satu tong dapat menghasilkan sampai 15 plastik arang batu kelapa arang berukuran kecil dijual 20.000 rupiah per plastik dan yang besar 35.000 rupiah per plastik kenapa kenapa ancur sebuah matang oh wah saya salah nih karena terlalu kuat mengayak yang seharusnya berbentuk besar menjadi kecil maaf ya pak padahal lebih sulit mendapat arang berukuran besar ketimbang kecil nah agar mengurangi resiko kerusakan saya memilih panen arang menggunakan tangan arang besar biasanya digunakan untuk rumah makan padang atau penjual ayam bakar agar tahan lama sementara arang ukuran kecil digunakan untuk pembakaran sate kalau masih ada yang mentah komplain jadi kita itu kena komplainan sama langganan kalau gak dipilihin sama yang beli sate itu pada ngeluh gitu karena asapnya itu terlalu gede disananya gitu kebanyakan yang datang memilih secara rutin di tempat ini adalah pemilik rumah makan baik rumah makan padang, restoran, atau pedagang sate ya ini kita udah langganan dari dulu kita jadi dia kualitas produknya juga banyak dan keunggulannya juga bagus dalam sekali produksi produsen arang batok kelapa bisa mengantongi pemasukan kotor sampai 700 ribu rupiah meski terdengar menggiurkan beluh tapi proses pembuatannya tidak mudah dan beresiko mengelengket kena sampai kelihatan kulitnya ini sampai geluk-luka gitu karena kepanasan gitu kena tong terus apalagi sekarang musim hujan kalau musim hujan itu malah tambah capek sebentar-bentar hujan dibuka-buka sebuka tutup pakai seng rasa-rasanya kurang afdol kalau hanya membuat arang tapi tidak kulineran nah ini dia favorit saya tongseng kambing ekstra pedas nah meski rasanya lebih nikmat karena dimasak dengan arang tapi untuk konsumsi ada batasannya maksimal seminggu sekali di atas daging kalau yang dibakar itu ada gosong-gosong nah itu senyawa polihidrokarburnya nah itu apabila dikonsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan mutasi genetik atau perubahan DNA pada tubuhnya yang dapat menucu terjadinya kanker kanker apa aja sih yang paling sering? bisa kanker telostat ya yang nomor satu sebenarnya kanker khusus besar ya jadi gimana? tertarik mau mencoba membuat arang batu kelapa? atau ingin kulinerannya saja? apa saja boleh tapi kalau mau buat harus kuat menahan panas dan kepulan asap ya terima kasih dan sampai jumpa di episode sehari menjadi berikutnya saya Fernando Dwi Agung Yildiarto, Jakarta